Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini Sebuah pabrik kerupuk di Kelurahan Segala Midar, Bandar Lampung terbakar Intro Ratusan pembalap liar di Pringseu Pasar Kacir saat dikerampak polisi Intro Tiga pejabat dinas lingkungan hidup Bandar Lampung Ditetapkan sebagai tersangka korupsi retribusi sampah Intro Jalan rusak ditambah dengan musim hujan menyebabkan banyak kendaraan celaka. Di antaranya truk muatan Ampa Singkong atau Onggok yang terperosok di Kubangan Lumpur Di Jalan Lintas Rawajitu, Desa Moris Jaya, Kecamatan Banjaragung, Tulang Bawang Truk sempat tertahan di lokasi selama berjam-jam dan mengganggu arus selalu lintas Truk bisa keluar dari Kubangan Lumpur setelah ditarik truk lain Menurut pengemudinya truk masuk ke dalam lumpur yang tergenang air Ia tidak menyangka jika lubang itu sangat dalam Jalan rusak di Desa Moris Jaya, Tulang Bawang telah terjadi sejak lama Perbaikan jalan selama ini tidak tuntas Pemerintah hanya menimbun jalan berlubang namun tidak diaspal Selain menyusahkan warga, jalan rusak juga menyebabkan turunnya omset pedagang di sepanjang jalan rusak Jalan rusak di Lampung mudah ditemukan di mana-mana Jalan rusak jadi permasalahan yang selama ini belum teratasi oleh Gubernur Lampung dan para bupatinya Warga mendesak mereka memprioritaskan perbaikan jalan Bustaki melaporkan dari Tulang Bawang Pikup ini bukan sedang mengangkut muatan di kandang ternak Melainkan terperosok di jalan berlumpur Baku Bangan Sawah di Desa Panggung Rejo, Kecamatan Rawajitu Utara, Mesuji Roda truk ambles ke dalam lumpur yang dalam sehingga tidak bisa lagi berjalan Pikup akhirnya keluar dari lumpur setelah didorong oleh pengendara motor dan ditarik truk Jalan lintas kecamatan Rawajitu Utara, Mesuji, rusak sejak lama Jalan rusak menyungsarakan sebab penyulitkan warga beraktivitas Harga hasil panen petani di Rawajitu Utara dibeli tengkulak murah akibat tingginya ongkos angkut Banyak sekali dampaknya Contohnya seperti ini Pak? Dari masyarakat sendiri yang beraktivitas Keduanya anak sekolah Dan yang paling utam lagi ini akan lebih panen Juga mengekibatkan hasil panen kita juga Dari hasil penjualan itu sangat menurun Ya mas, jalan ini rusak udah berapa tahun sih mas? Ya udah lama ini mas rusak Ada kalau dua tahun Sudah ada belum tindakan dari pemerintah untuk pembendahan jalan ini mas? Ya selama ini ya belum ada Paling ya cuman suadaya kita aja Kadang buruk-buruk bikin biar supaya mobil nggak kebalik Dan banyak suket juga sih mas Ini muat singkong, muat tanu Kadang mobil kebalik apa-apa Meski rusak parah Setiap hari jalan lintas Rawajitu Utara ramai Di lewati kendaraan warga lokal dan luar daerah Jalan ini penghubung ke sejumlah kecamatan di Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Warga mendesak pemerintah segera memperbaikinya Aris Susanto melaporkan dari Mesuji Kecelakaan ini terjadi di Jalan Sumatera Lintas Tengah Desa Belambangan Kecamatan Belambangan Pagar, Lampung Utara, Senin Siang Minibus bernomor polisi BE 1848YR Ring set bagian depannya Akibat menabrak pohon di pinggir jalan Kecelakaan tidak berengkut korban jiwa Mobil yang dikemudikan Parianto Celaka saat melaju dari arah Bandar Lampung menuju waikanan Kecelakaan disebabkan karena Parianto menghindari jalan berlubang dalam Mobil oleng dan kehilangan kendali hingga menabrak pohon Kecelakaan tidak menyebabkan petaka kendaraan lain karena saat kejadian jalan sedang sepi Setelah didata polisi Minibus yang ringsek ini kemudian ditarik Pemiliknya ke bengkel untuk diperbaiki Ardio Habah melaporkan dari Lampung Utara Warga resah terjadinya pencemaran limbah baterai yang berserakan di sepanjang pantai pelabuhan Desa Pemancar, Kecelakaan Pasisir Utara, Kabupaten Pasisir Barat Limbah itu dianggap berbahaya bagi lingkungan dan manusia Senin siang ribuan baterai bekas lampu penerangan untuk melaut yang sengaja dibuang nelayan itu masih belum disingkirkan Padahal logam berbahaya itu bisa menyebabkan penyakit pada manusia dan ikan di laut Aparatur Desa Pemancar mengatakan kondisi itu akibat minimnya kesadaran nelayan Padahal pihak desa sudah membuat baliho larangan Sudah mengimbau kepada masyarakat khususnya di nelayan ini Untuk bisa menjaga lingkungan kebersihan di sekitar pantai Dan juga kita sudah memperingati juga untuk bahaya dari batu baterai tersebut Seperti itu bahaya Merkurinya sudah kita jelaskan Nah seperti itu kita adakan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat Khususnya di nelayan di Pemancar ini Warga melalui aparatur desa meminta permasalahan limbah baterai harus segera ditangani secara serius Hal itu demi kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekosistem laut Rosandi melaporkan dari pesisir barat